Intro Menginjak bulan ketiga tahun 2024, Bupati Teringgalek Muhammad Nur Arifin sampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPC tahun anggaran 2023 kepada DPRD. Hasilnya LKPC Bupati menunjukkan adanya indikator kinerja yang positif. Namun LKPC ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Teringgalek. Menurut Bupati Teringgalek Muhammad Nur Arifin alias Mas Ipin mengungkapkan bahwa secara umum indikator kinerja utama mengalami perbaikan dan hampir semua target dapat tercapai. Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras pemerintah kewabatan Teringgalek dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terus satu indikator yang belum mencapai target adalah tingkat pengangguran terbuka. Hasil kinerja di tahun 2023 menunjukkan angka pengangguran terbuka turun dari 5,4 persen di tahun 2022 menjadi 4 persen di tahun 2023. Lebih lanjut, Mas Ipin menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan Teringgalek dalam menukai angka kemiskinan estrim. Berkat arahan presiden RI dan kerja keras seluruh elemen masyarakat, Teringgalek berhasil mencapai target 0 persen kemiskinan estrim. Capa yang ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa hingga masyarakat. Terima kasih telah menonton! Ada pun yang tidak mencapai target, itu terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, tetapi kinerja di satu tahun terakhir ini mengalami kinerja yang segitiga karena terjadi penurunan. Dari yang sebelumnya 5,4 di tahun 2022, sekarang menjadi 4,9 di tahun 2023. Terus juga kemiskinan, kita mencapai target, kemiskinan ekstrim, kita termasuk yang bisa menerjemahkan keinginan Pak Presiden, sudah 0 persen kemiskinan ekstrim di Kabupaten Teringgalek, hanya 9 kabupaten yang mencapai 0 persen di Jawa Timur. Itu berapa? Ya, untuk PAD sekitar 297 miliar, ya kita coba tidakkan nanti sampai ke angka 300 ya. 96 miliar di hitam? Ya, ya, ya. Masipin juga menegaskan, jika coba yang mendapatkan asli daerah atau PAD ke Kabupaten Teringgalek pada tahun 2023 lalu, mencapai sekitar 267 miliar rupiah. Masipin optimis bahwa target PAD dapat terus ditingkatkan hingga kisaran 300an miliar rupiah di tahun mendatang. Dengan komitmen dan kerjasama yang berkelanjutan, Teringgalek optimis dapat mencapai target-target pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.